Hai guys, di video kali ini gue bakalan unboxing dan review salah satu lensa dari brand Sony Let's go Ini dia lensa yang gue tunggu-tunggu selama ini Lensa 35mm f1.8 Mari kita unboxing Oke, dapat filter Ini adalah lensa 35mm f1.8 Untuk lensa ini bisa dipasangkan di APS-C ya guys Nah, kenapa sih gue beli lensa ini? Yang pertama kita bakalan bahas dari segi desain Dari yang gue rasakan saat memegang lensa ini Gue rasa lensa ini lumayan ringan ya dari jajaran lensa yang lain Karena berat dari lensa ini cuma 155 gram aja Untuk build quality dari lensa ini, lensa ini kebanyakan dari berbahan plastik ya Tapi kalian tenang aja karena mountingnya udah berbahan metal guys Lensa ini memiliki satu ring focus di bagian sini Di bagian depan lensa ini memiliki filter yang berdiameter 49mm Jadi menurut gue dengan lensa sekecil ini udah compact Terus enak di bawah kemana-mana Itu udah lumayan banget sih dengan build quality yang lumayan bagus Yang kedua kita bakalan bahas dari segi spesifikasinya Lensa ini memiliki buka naputur di f1.8 Dengan focal length di 35mm Untuk batas focusing terdekat dari lensa ini Sekitar 30cm-an guys Jadi lensa ini cocok banget untuk kebutuhan fotografiku Seperti foto produk, video produk, dan macem-macem lah Untuk focal length di 35mm ini Menurut gue udah memenuhi segala aspek ya Mulai dari fotografi street, food, travel Karena 35mm ini dibilang wide juga gak wide banget Jadi ya 30mm ini adalah focal length Menurut gue ya focal length yang perfect banget guys Ya tapi itu tergantung perspektif masing-masing ya Selanjutnya kita bakalan bahas dari autofocus dari lensa ini Mungkin kalau disini bakal kurang ya Kita bakalan tes autofocus dari lensa ini di outdoor Let's go Oke guys sekarang gue bakalan tes autofocus pada perekaman video di lensa 35mm Yang gue liat dari sini Autofocusnya lumayan cepat banget ya guys Dengan kondisi di siang hari yang terik guys Nah untuk yang di video menurut gue udah better banget ya Nah sekarang kita bakalan tes lensa ini Dengan kecepatan autofocus pada mode foto Ini adalah beberapa contoh yang diambil Dengan lensa 35mm ini pada mode birdshot Dari yang gue liat ada beberapa foto yang miss focus guys Tapi ini menurut gue udah cepet banget ya Karena disini kondisi gue sedang lari di depan kamera Dengan kecepatan yang lumayan cepet Ya menurut gue ini better banget sih Dari beberapa lensa yang pernah gue cobain Seperti Sigma atau Canon 50mm f1.8 juga Nah mungkin itu sih dari hasil gue tes autofocus pada lensa ini di mode birdshot Thank you Dan keunggulan yang gak kalah dari lensa-lensa lain adalah Lensa ini dengan harga yang segini udah dapet optical steady shoot guys Jadi lumayan banget untuk kita bawa-bawa handheld gitu ya Tanpa gimbal ya no problem Oke guys sekarang gue bakalan tes fitur dari lensa 35mm ini Yaitu apa? Optical steady shoot Kita bakalan tes optical steady shoot dari lensa 35mm ini Gimana? Ini adalah hasil dari optical steady shoot yang dimiliki oleh lensa 35mm f1.8 Jadi gimana nih? Dengan harga di 3,7 sampai 4 jutaan Di harga segini kalian udah dapet autofocus yang cepat dari para pesaingnya di harga segini Terus dengan harga segini juga kalian udah dapet bukaan lensa di f1.8 Yang menurut gue itu udah lebar banget ya Untuk mendapatkan bokeh-bokeh yang cakep Selanjutnya kelebihan dari lensa ini Tak lain tak bukan yaitu compact Karena gue paling suka banget dengan mobilitas Jadi ya gue suka sih dengan alat-alat yang compact seperti ini Yang bisa dibawa kemana-mana dan ya simple gitu Jadi jangan ragu lah untuk kalian yang pengen beli lensa fix pertama kalian mungkin Di 35mm ini Karena menurut gue ini lensa the best lah Dari harga yang kita dapet ya Oke jadi gimana nih? Ini keputusan kalian aja ya untuk memilih lensa 35mm ini Mungkin segini saja untuk unboxing dan review dari lensa Sony 35mm f1.8 Sampai jumpa di video selanjutnya Bye